Tadi ya Kita punya Ya ini tadi Ya bahwa gaya kolom itu Berbanding terbalik dengan Kuadrat jaraknya Maka jika jarak kedua Muatan diperjauh Jarak keduanya diperjauh Misalnya Q2 ini kita geser ke sini Maka nilai R nya akan Membesar ya Jadi jaraknya akan semakin besar Maka nilai muatannya akan Semakin kecil Gaya interaksi keduanya akan semakin Kecil Nah maka Persoalan ini tadi Bisa kita ketahui Ya Maka nilainya pasti Semakin kecil kita lihat disini R1 nya 10 cm F1 nya 20 N Jika jaraknya diperbesar menjadi 20 cm Berapa nilai F2 Seperti yang telah dirumuskan Daya elektrostatis Itu ya Sebesarnya sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 Per R kuadrat Sedangkan F Berbanding terbalik Dengan R kuadrat Sehingga F2 Per F1 Sama dengan R1 Per R2 Dikuadratkan Maka nilai F2 Diperoleh Besarnya 5 N Jadi Besar gaya interaksi Yang terjadi Pada jarak 20 cm Adalah 5 N Selanjutnya Soal nomor 2 Berkaitan gaya listrik Atau gaya kolom 2 buah muatan listrik Listrik yang pertama Muatan listrik yang pertama Besarnya 12 mikrokolom Berarti nilainya positif Muatan positif Dan Muatan yang kedua Besarnya 3 mikrokolom Berada dalam minyak Pada jarak 6 cm Berada dalam minyak 6 cm Satu sama lain Bila tetapan Di elektrikum minyak 2,5 Gaya tolak menolak Antara kedua muatan Sebesar berapa Kenapa dikatakan Gaya tolak menolak Karena Kedua buah muatan ini Sama-sama Bernilai positif Namun Berada di dalam Suatu medium Yang namanya minyak Tetapan di elektrikumnya Sebesar 2,5 Kita bahas Tadi sudah ditulis Diketahui ya Q1 nya 12 x 10 pangkat Minus 6 kolom Karena 1 mikrokolom Sama dengan 1 x 10 pangkat Minus 6 Maka 12 x 10 pangkat Minus 6 Sama dengan 12 x 10 pangkat Minus 6 kolom Dan Q2 Sama dengan 3 x 10 pangkat Minus 6 kolom Jarak antara Kedua muatan itu Sebesar 6 cm Kita jadikan Ke meter 6 x 10 pangkat Minus 2 Meter Dan Epsilon R Yang merupakan Tetapan di elektron Minyak Mediumnya minyak 2,5 Yang ditanyakan Gaya elektrostatis Antara kedua muatan F Yang besarnya Q1 Q2 Per 4 V Epsilon R Epsilon 0 R kuadrat Maka nilai K Yang besarnya Tadi 1 x 4 V Epsilon 0 9 x 10 pangkat 9 Kita inputkan Kesini 9 x 10 pangkat 9 1 Dibagi 4 V Dikali Epsilon 0 Hasilnya ini Kemudian tinggal kita input lagi Nilai Q1 Yang besarnya 12 x 10 pangkat Minus 6 Q2 Kita substitusikan Besarnya 3 x 10 pangkat Minus 6 Kemudian Konstanta D-Electricum Epsilon R Ini Besarnya 2,5 Kali 2,5 Dikali Jarak Antara kedua Buah muatan 6 x 10 pangkat Minus 2 Dikuadratkan Sehingga Diperoleh Gaya Elektrostatis Antara kedua Buah muatan Tadi Sebesar 36 Newton Jadi jawabannya Yang C Selanjutnya Soal Selanjutnya Kita lihat Disini Dari gambar Kita lihat Ada 3 buah Muatan Listrik Muatan yang pertama 50 mikrokolom Muatan kedua Minus 10 mikrokolom Dan muatan ketiga 40 mikrokolom Antara muatan 50 mikrokolom Dengan Minus 10 mikrokolom Ini Dipisahkan Oleh jarak 30 cm Dan Muatan yang Minus 10 mikrokolom Ini Dipisahkan 30 cm Terhadap Muatan 40 mikrokolom Jadi Jarak Pisah Antara Muatan ini Sama Besarnya Gaya Pada Minus 10 mikrokolom Berapa Karena Muatan Minus 10 mikrokolom Ini Dipengaruhi Dipengaruhi Oleh Dua buah muatan Yaitu Muatan 50 mikrokolom Dan 40 mikrokolom Maka nanti Gaya Yang mempengaruhinya Adalah gaya Yang Dipengaruhi Oleh Dua muatan Itu Muatan tersebut Jadi Bisa kita bahas Di sini Karena nilai Muatan Yang di tengah ini Minus 10 mikrokolom Negatif Ketemu positif Maka Arah Gayanya Ke sebelah kanan Kita sebut Sebagai F1 Kemudian Interaksi antara Muatan minus 10 mikrokolom Dengan 50 mikrokolom 50 mikrokolom Ini bernilai positif Maka Gaya interaksi Antara minus 10 mikrokolom Ke 50 mikrokolom Mengarah ke kiri Disimbolkan Dengan F2 Dengan menganggap Ya Arah ke kanan Bernilai positif Ke kanan Bernilai positif Untuk Persoalan ini Arah ke kiri Bernilai positif Maka Gaya kolom Pada minus 10 mikrokolom Disimbolkan Dengan huruf F ini Sama dengan F2 Dikurang F1 Kenapa F2 Dikurang F1 Karena Dengan menganggap Arah ke kiri Bernilai Positif Jadi F2 Dikurang F1 Dengan kita inputkan Nilainya Ini nilai K 9 kali 10 Pangkat 9 Kemudian Ada nilai 2 Ada nilai Q 5 kali 10 Pangkat Minus 5 Minus 5 Yang ini 50 mikrokolom Ini kan menjadi 50 kali 10 Pangkat Minus 6 Kolom 50 kali 10 Pangkat Minus 6 50 nya 0 nya kita Hilangkan Jadi menjadi 10 pangkat Minus 5 Berarti Ini nilai Muatan Untuk 50 mikrokolom Dikali lagi Dengan 10 Pangkat Minus 5 Yaitu Nilai dari Muatan Yang ada Di tengah Jadi F2 Ini kan Interaksi Antara Muatan Yang di tengah Dengan yang di kiri Jadi Ini muatan Yang di kiri Paling kiri 50 Mikrokolom Dikali dengan 10 Dibagi Jarak Keduanya 30 cm Atau 3 Kali 10 Pangkat Minus 1 Dikwadratkan Kenapa 3 kali 10 Pangkat Minus 1 Karena 30 cm Ini Di Rubah Kedalam Meter Terlebih Dahulu Dikurang 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Ini adalah Besarnya Muatan 40 Mikrokolom Atau 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Kolom Kemudian Yang 10 Pangkat Minus 5 Adalah Besar Muatan Yang ada Di tengah Karena Ini Adalah Muatan Interaksi Antara Muatan Yang di tengah Dengan Yang Paling Yang Ini Muatan Yang Paling Kiri Dengan Muatan Yang Ada Di Tengah Dibagi Jarak Antara Muatan Ini Yang Besarnya 3 Kali 10 Pangkat Minus 1 Dikwadratkan Maka Akan Diperoleh Hasil Nilai Gaya Kolom Pada Muatan Yang Tengah Ini Sebesar 10 Newton Selanjutnya Soal Berikutnya Masih Berkaitan Dengan Gaya Listrik Dan Gaya Kolom Disini Diperlihatkan Ada Dua Buah Muatan Listrik Masing-masing Muatan A QA 4 Mikrokolom Dan QB Muatan QB 9 Mikrokolom Berada Di udara Pada Jarak 20 cm Jadi Jarak Antara Muatan QA Dengan QB 20 cm Misalnya Disini Ada QA Disini Ada QB Dipisahkan Pada Jarak 20 cm Dimanakah Letak Sebuah Muatan Sehingga Resultan Gaya Yang Bekerja Padanya 0 Jadi Dimana Kita Akan Meletakkan Sebuah Muatan Sehingga Resultan Gaya Padanya Bekerja Sebesar 0 Kita Bahas Nah Ini Gambarnya Jadi Ada Muatan QA Disini Sebelah Kiri Ada Muatan QB Di sebelah Kanan Kita Letakkan Muatan Baru Muatan Yang ketiga QC Di antara Muatan A Dan Muatan B Kita Anggap Muatan C Ini Berjarak Sebesar X Terhadap Muatan A Dan Berjarak 20 Minus X Terhadap Muatan B Kenapa 20 Minus X Karena Jarak Antara Muatan A Kemuatan B Diberikan Yang Besarnya 20 cm Kemudian Kita Tahu Bahwa Muatan A Besarnya 4 X 10 6 Kolom Muatan B Besarnya 9 X 10 6 Kolom Kemudian Yang Ditanya Letak Sebuah Muatan Misal Muatan C Supaya Resultan Pada Muatan Sama Dengan Nol Jadi Supaya Nol Berapa Caranya Supaya Gaya Elektrostatis Yang Bekerja Pada Muatan C Sama Dengan Nol Maka Berlaku Gaya Kolom FCB Gaya Kolom Panmuatan C Yang disebabkan Oleh Muatan B Kok Arahnya Kekiri Karena Muatan Dianggap Yang Muatan C Ini Bernilai Positif Nantinya Jadi Antara Muatan 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 Saling Tolak Menolak Maka Arah Ke Kiri Dan Muatan A FCA FCA Sama Dengan FCB Sehingga Dikuadratkan Jarak Minus X 20 Dikurang 8 12 Atau 12 cm Dari B Bergantung Persoal Lanjutnya Masih Berkaitan Dengan Gaya Listrik Atau Gaya Kolom Disini Ada Dua Buah Muatan Masing 0,5 Mikrokolom Dan 0,4 Mikrokolom Berjarak 3 cm Satu Sama Lain Jika Diketahui Konstanta Listrik K Sama Dengan 9 X 10 9 Nm Kwadrat Per Kolom Nm Kwadrat Maka Besar Gaya Kolom Yang Dialami Kedua Muatan Adalah Simple Ingat Bahwa Besar Gaya Kolom Tadi F Sama Dengan K Q1 Q2 Per R Kwadrat Nilai K 9 X 10 9 Muatan Q1 0,5 X 10 6 Kemudian Muatan Q2 0,4 X 10 6 Karena 1 Mikrokolom Sama Dengan 1 X 10 6 Kolom Kemudian Jarak Kedua Muatan 3 X 10 Minus 2 Dikadkan Maka Besar Gaya Kolom Antara Kedua Muatan Sebesar 2 Newton Selanjutnya Jika 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 2 Buah Muatan Q1 Dan Q2 Mula Di Udara Pada Jarak R Kemudian Kedua Muatan Tersebut Dimasukkan Kedalam Medium Epsilon R Sama Dengan 64 Dan Jarak Menjadi 1.8 R Perbandingan Antara Gaya Kolom Yang Ditimbulkan Pada Muatan Di Udara Dengan Muatan Dengan Medium Tersebut Berapa Jadi Kalau Di Udara Berapa Gaya Perbandingan Antara Gaya Kolom Di Udara Dengan Suatu Medium Tertentu Kita Tahu Epsilon R Medium Di Udara Besarnya 1 Dan Jarak Antara Kedua Muatan R Untuk Medium Kedua Besarnya 64 Jarak Antara Kedua Muatan 1.8 R Kemudian Ditanya Gayanya F1 Dibandingkan F2 Maka Gaya Elektrostatis Dirumuskan Dengan F Sama Dengan Q1 Dikali Q2 Per 4 V Epsilon R Epsilon 0 R Maka Kita Peroleh Perbandingannya Menjadi F1 Per F2 Sama Dengan Epsilon R Medium Yang Kedua Dibagi Epsilon R Medium Yang Pertama Karena Gaya Kolom Ini Berbanding Terbalik Dengan Medium Jadi Kalau Disini F1 Berarti Disini F2 Kalau Disini F2 Berarti Disini F1 Karena Berbanding Terbalik Dikali R2 Per R1 Dikuadratkan Karena Gaya Kolom Juga Berbanding Terbalik Dengan Kuadrat Jarak R Jadi Kalau Disini F1 Maka Disini F1 Maka Disini Pasti 2 Kalau Disini 2 Berarti Disini Akan Menjadi 1 Maka Nilai F1 Per F2 Setelah Diperbandingkan Maka Diperbanding Nilai 1 Banding 1 Ini Nilainya Selanjutnya Untuk Muatan Listrik Positif Q1 Yang Besarnya 10 Mikrokolom Dan Muatan Q2 Yang Besarnya 20 Mikrokolom Dan Muatan Q3 Terpisah Seperti Pada Gambar Kita Lihat Ada Muatan Q1 Berjarak A Muatan Q2 Berjarak 0,5 A Dari Muatan Q3 Supaya Gaya Kolom Pada Muatan Q2 Yang Ada Di Tengah Nilainya 0 Maka Muatan Q3 Berapa Nilainya Sedangkan Q1 Diketahui Q2 Diketahui Dan Q3 Tinggal Cari Q3 Berapa Sehingga Bisa Kita Proleh Supaya Q2 Ini Q3 Yang Diproleh Berarti Gaya Kolom Atau Medan Listrik Pada Muatan Q2 Ini Harus Bernilai 0 Diproleh Harus Memenuhi Persamaan Ini K Q1 Per R1 Kuadrat Sama Dengan K Q3 Per R3 Kuadrat Kita Coret K Maka Diproleh Nilai Q1 10 10 Kemudian Per A Kuadrat Sama Dengan Q3 Ini nilai Q3 Dibagi 0,5 A Dikuadratkan Maka akan Diproleh nilai Q3 Yang 2,5 Mikrokolom Kenapa Tidak Negatif Karena Nilai Muatan Q3 Itu Bernilai Positif Dan Positif Q3 Jadi 2,5 Mikrokolom Selanjutnya Untuk 2 Muatan Q1 Dan Q2 Mula-mula Berjarak X Tolak Menolak Dengan Gaya F Berarti Muatan Q1 Dan Q2 Ini Sejenis Jika Jaraknya Dijadikan Seperempat Kali Semula Maka Besar Gaya Tolak Menolak Menolak Menjadi Seperempat Kuadrat Jadi Seperempat Dibalik Kalau Seperempat Berarti Empat Kuadrat Jadi 16 Kali Semula Kenapa 16 Kali Semula Karena Apabila Semakin Dekat Gaya Interaksinya Juga Akan Semakin Besar Bergantung Dari Kuadrat Jarak Kalau Kita Lihat Disini R1 X F1 F R2 Seperempat X R1 Ini Jarak Kondisi Awal Kedua Buah Muatan F1 Adalah Jarak Kondisi Dari Kedua Muatan Awal Kemudian Jika Jaraknya Didekatkan Seperempat Kali Semula Berapa Besar Gaya F2 Kita Ingat Gaya Elektrostatis Tadi Rumuskan F Sama Dengan K Q1 Q2 Per R Maka Akan Diperoleh Kita Tahu F Berbanding Terbalik Dengan Jarak K Akan Diperoleh F2 Per F1 R1 Per R2 Dikuadratkan Maka Akan Diperoleh F2 Sama Dengan 16 F Jadi Sebenarnya Cukup Sederhana Karena F Berbanding Terbalik Dengan Kuadrat Jarak Kalau Dia Diper Dekat Maka Cukup Lihat Angka Baling Bawah 4 Tinggal Anda Kuadratkan Jadi 4 Kuadrat Sama Dengan 16 Kalau Dia Setengah Kali Semula Ingat 2 Dikuadratkan Menjadi 4 Kalau Dia Dijauhkan 2 Kali Semula Berarti 1 Per 2 Dikuadratkan Menjadi 1 Per 4 Kali Semula Itu tipsnya Selanjutnya Untuk 2 buah muatan Titik Minus Plus 10 Mikrokolom Dan Minus 10 Mikrokolom Berada Pada Jarak 20 cm Di Udara Besar Gaya Yang Dialami Oleh Muatan Plus 1 Mikrokolom Yang Terletak Di Tengah Tengah Jarak Antara Kedua Muatan Itu Adalah Berarti Jarak Dari 20 Tengah Tengah Berarti Ini 10 Jadi Ada Muatan Q1 Plus 10 Mikrokolom Muatan Q2 Minus 10 Mikrokolom Di Tengah Tengah Ada Muatan Q3 Yang Besarnya 1 Mikrokolom Karena Nilainya Positif Terhadap Q1 Diarahnya Ke kanan Yang Besarnya F31 Berarti Gaya Pada Muatan 3 Terhadap Muatan 1 Kemudian Yang Ini Gaya Muatan 3 Terhadap Muatan 2 Jadi Gaya Yang Diperoleh Gaya Kolom Yang Dialami Oleh Muatan 3 Itu Yang Dipengaruhi Oleh Dua Buah Muatan Arahnya Nanti Searah Kesana Maka Diperoleh Sini Kita Punya F31 K Q1 Q3 Per R1 Kuadrat F32 K Q2 Q3 Per R2 Kuadrat Maka Diperoleh F31 Ini 9 Kali 10 9 Muatan Q2 10 5 Dikali 10 6 Dibagi 10 Minus 1 Dikuadratkan F3 F3 Dengan cara yang sama Tinggal input nilainya Maka akan diperoleh nilai F3 1 9 F3 2 9 Karena kedua-duanya Searah Tinggal dijumlahkan Maka nilai Gaya kolom Pada muatan yang ada di tengah 1 mikro kolom tadi Besarnya adalah 18 Newton Tinggal dijumlah 9 Ditambah 9 Sama dengan 18 Kenapa Ini 10 Minus 6 1 Mikro kolom Sama dengan 1 x 10 Minus 6 Kolom Kalau 10 Mikro kolom 10 Dikali 1 x 10 Minus 6 Sama dengan 1 x 10 Minus 5 1 x 10 Minus 5 10 Mikro kolom 1 x 10 Minus 6 1 x 10 Minus 6 10 Minus 6 Mikro kolom Kemudian Selanjutnya Ada 2 Benda bermuatan listrik Plus Q1 Dan plus Q2 Berjarak 6 cm Satu sama lain Jadi ada Ada muatan Plus Q1 Misalnya disini Berjarak 6 cm Jika Kuat medan listrik Di suatu titik Berjarak 20 cm Dari Q1 Sama dengan 0 Maka Perbandingan Antara Q1 Dan Q2 Berapa Jadi Jika Kuat medan listrik Di suatu titik Yang berjarak 2 cm Dari Q1 Sama dengan 0 Kalau medan listriknya 0 Maka Gaya kolomnya juga 0 ya 2 cm Dari Q1 Terhadap Q1 Kita lihat Pembahasannya Ya ini Jadi terhadap Q1 Ini 2 cm Kemudian Karena jarak Antara Q2 Dengan Q1 6 cm Maka jarak Titik tersebut Terhadap Muatan Q2 4 cm Karena Medan listrik Kuat medan listrik Di titik tersebut Sama dengan 0 Maka berlaku Medan listrik Pada Muatan Yang dialami Titik tersebut Terhadap Muatan 1 Sama dengan Muatan Muatan 2 Kenapa Arah Medan listriknya Ke kiri Karena Arah Medan Itu Untuk Muatan positif Menyebar Menyebar Ke segala Arah Jadi yang diambil Sebelah Sebelah kiri Untuk E2 Medan listrik Muatan 2 Juga ke Ke arah sana Kan Medan listriknya Kesana Faktor Medan listrik Bisa dipindahkan Tapi tidak Merubah arah Maka Arahnya Ke kanan Kalau E1 Ke kiri Karena sama S1 Sama dengan E2 Untuk Kuat medan listrik Di suatu titik tersebut 0 Maka berlaku K Q1 Per R1 Kuadrat Sama dengan K Q2 Per R2 Kuadrat Diperolehlah Perbandingan Antara Q1 Terhadap Q2 Sebesar 1 per 4 Atau 1 Berbanding 4 Kemudian Untuk 2 muatan A dan B Masing-masing Minus 1 Mikrokolom Dan Plus 9 Mikrokolom Terpisah Sejauh 8 cm Muatan C Yang besarnya Plus 3 Mikrokolom Diletakkan Sedemikian Rupa Sehingga Pengaruh Gaya Elektrostatisnya Sama dengan 0 Maka Letak Muatan C Terhadap Muatan A Berapa Kita lihat Disini Ada Muatan QA QB Dan QC Disini Muatan A Minus 1 Mikrokolom Muatan A Minus 1 Mikrokolom Dan Plus 9 Mikrokolom Jadi Muatan B Terpisah 8 cm Muatan C Katanya Yang besarnya 3 Mikrokolom Muatan Positif Diletakkan Sedemikian Rupa Sehingga Pengaruh Gaya Elektrostatisnya Sama dengan 0 Jadi Muatan Ini Sama dengan 0 Maka Letak Muatan C Terhadap Muatan A Berapa Kita Misalkan Dulu Muatan C Berada Di sebelah Kiri Dari Muatan A Maka Muatan C Terhadap Muatan A Karena Muatan C Bernilai Positif Muatan A Negatif Maka Arah Gaya Kolom Ke sana Ke Sebelah Kanan FC A Kemudian Gaya Kolom Muatan C Terhadap Muatan B Sebelah Kiri FC B Dari 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 Sini Kita Peroleh Letak Muatan C Terhadap Muatan A Kita Peroleh Supaya 0 Sama Supaya 0 Maka Gaya Interaksinya FCA Sama Dengan FCB K QA QC Per R Kwadrat Sama Dengan K QB QC Per R Kwadrat Sehingga Diperoleh Q C C Dicoret K Dicoret Maka Sisa QA QA 10 Pangkat Minus 6 Negatif Tidak Diperhitungkan Karena Sudah Menunjukkan Arah G Kolom Per X Kwadrat R AC Jara A Ke C Dianggap X Jadi X Kwadrat Ditambah QB 9 Kali 10 Pangkat Minus 6 9 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi X Ditambah 8 Dikwadratkan Maka Nanti akan diperoleh nilai X nya sama dengan 4 cm 4 cm Ini X nya 4 cm Jadi letak muatan C terhadap muatan A adalah 4 cm di kiri A Jadi letak muatan A adalah 4 cm di kiri A Ini muatan A jadi sebelah kirinya ya 4 cm di kiri A Jawabannya yang A Kemudian untuk 2 titik yang bermuatan sama mula-mula berjarak 1 cm Saling tolak dengan gaya sebesar 160 N Agar kedua titik tersebut gaya tolak menolaknya menjadi 10 N Maka jarak kedua titik sekarang berapa? Mula-mula 160 kemudian jadi 10 Berarti kedua titik itu saling menjauh Kalau mula-mula 1 cm Berarti jawabannya harus lebih besar dari 1 cm Yang A tidak mungkin B tidak mungkin Kemungkinannya kalau tidak C D Kalau tidak yang E Maka kita lihat pembahasannya Maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak Maka kita peroleh persamaan R2 per R1 dikuadratkan R2 disini berarti disini F1 Per F2 Nilai R2 kuadrat sama dengan F1 per F2 R1 kuadrat Sama dengan R2 kuadrat R2 kuadrat sama dengan F1 160 F2 nya 10 Dikali jaraknya Jarak kedua muatan mula-mula sebesar 1 kuadrat Maka nilai R2 nya sama dengan 4 cm Karena R kuadrat ini coret-coret R kuadrat sama dengan 16 Maka R2 sama dengan akar dari 16 4 cm Jawabannya yang D Jangan lupa untuk menikmati